Ketua Dewan Pengurus Daerah Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies, DPD Asita, Bali, Kutu Winastra Berikan tanggapannya Di dalam pembukaan border ini, menurutnya setelah dilakukan analisa dan melihat langsung di lapangan, ada tiga poin penting yang dirasakan penerapannya kurang tepat Satu terkait dengan e-fisa Pada e-fisa ini dari cara aplinenya dinilai terlalu menjelimet susah Dan kedua, kuota daripada visa kunjungan ini termasuk visa-fisa yang lain hanya 1.500 visa dalam satu hari dan itu merupakan jumlah yang sedikit sekali Lebih lanjutnya ia menerangkan, lalu pada masalah karantina Selama tiga hari berada di dalam hotel, dinilai sangat menyiksa wisatawan yang akan berlibur ke Bali Ia memberikan contoh dengan mengapa tidak berkaca dengan Phuket Sandbox, Thailand yang tidak menerapkan karantina Hanya saja nanti turis-turis akan stay di hotel pada hari pertama sampai menunggu hasil PCR-nya keluar Lalu yang ketiga, terkait dengan direct flight Tidak ada pesawat penerbangan internasional dari Eropa utamanya datang direct ke Bali Pasti akan melalui transit kemudian juga tidak mungkin orang yang bepergian itu dari original country-nya atau warga negaranya saja Pasti ada warga negara-negara lain yang ada di pesawat tersebut untuk berlibur ke Bali A berharap agar country yang masuk di dalam listing yang bisa datang ke Bali lebih dari itu Seperti Australia dan New Zealand yang memang telah bersiap untuk itu Hal-hal inilah yang menyebabkan wisatawan sampai saat ini belum datang di Bali Oleh karena itu pihaknya memohon kepada instansi terkait baik pemerintah pusat, daerah dan kementerian terkait Agar mengkaji peraturan ini sehingga benar-benar bisa terrealisasi Jangan sampai Bali dibuka akhirnya hanya sekedar wacana Sekarang beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia buka dan semua tanpa karantina Seperti contoh misalnya pada positif rate di Bali Di Puget, Thailand terdapat 900 orang setiap hari yang baru Kemudian herd immunity-nya sudah 70% dan Bali sudah 80% lebih Vaksinasi dosis kedua Bali juga sudah hampir 100% Oleh karena itu ia mengusulkan kepada pemerintah pusat dan daerah agar ada satu suara bersinergi Karena setiap kelembagaan mengeluarkan peraturan itu terkesan timpang tindi Sebelumnya Bali telah direncanakan dari awal menjadi pilot proyek Jadi oleh karena itu pemerintah harus ada keyakinan dan mempunyai keberanian di dalam membuka Bali secara menyeluruh dalam artian peraturan ini benar Jangan dibuka tetapi nyatanya tidak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya